Kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Saudara Kajati Sumatera Utara, Saudara Kajari Tanpa Pemuli Selatan, Saudara Jofi Andrea Bahtiar, Serta Kuasa Hukumnya, atas kesediaannya hari ini menghadiri rapat dengan pendapat Komisi 3 DPR RI, perkenankan pimpinan menyampaikan agenda rapat yang pertama, penjelasan mengenai kasus yang melibatkan Jaksa atas nama Jofi Andrea Bahtiar. Jadi nanti Pak Jofi menyampaikan dulu keterangannya, bergantian dengan Kuasa Hukumnya, tapi diringkas Pak, jangan saling mengulang. Kalau perlu penegasan saja mungkin Pak Jofi bicara. Lalu berikutnya nanti ada penjelasan dari Pak Jamwas, Jamwas ya Pak Kajati dan Pak Kajari bergantian juga, tapi tidak saling mengulang Pak, saling menegaskan. Kami ingin mendapatkan persetujuan rapat di akhir pukul jam 15 ya teman-teman ya, nanti kalau ini kita perpanjang ya. Karena kita mau pulang kampung semua nih Pak, Pilkada telah menanti. Ya jadi gini Pak, Pak Jamwas, Pak Kajati ya, Pak Kajari, Saudara Jofi ya, sebenarnya intinya ya kami mengagendakan acara ini adalah niat kami. Menjaga nama baik institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Kami melihat ada persetujuan. Kami dalam posisi yang objektif, tapi kami khawatir kalau hal-hal seperti ini diselesaikan masing-masing dengan ego, yang rusak itu adalah nama institusi Kejaksaan yang sangat amat kami cintai sebagai mitra. Jadi kami berharap ya, ini bukan sekedar pertemuan formalitas, apalagi kita mau saling gontok-gontokan gagah-gagahan satu sama lain, kita kalau bisa mencari solusi Pak, hidup itu enggak sepenuhnya hitam putih ya, apalagi bapak-bapak sama-sama dari korps adiaksa, apa enggak mungkin ada solusi ya, yang sifatnya bisa diterima ke dua belah pihak, yang win-win atau seperti apa. Itu pengantar dari saya. Jadi silakan saja disampaikan ya, nanti apakah kita akan rapat hari ini sekali saja, apakah akan berlanjut dengan rapat-rapat berikutnya, nanti kita lihat perkembangannya, dinamika dari rapat ini. Oke, mungkin yang pertama kami persilahkan dari pihak Jofi, Andrea, Bastria, beserta kuasa hukumnya, secara bergantian kalau memang mau ngomong semua, satu orang kuasa hukum dan saudara Jofinya, tapi tidak saling mengulang. Dimaksimalkan waktunya kalau bisa jangan lebih dari 15 menit. Silakan. Ijinan sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Saya ucapkan kepada para pimpinan Komisi 3, DPR RI yang saya hormati juga, para pimpinan senior, serta panutan saya juga di institusi kejaksaan Republik Indonesia, yang pada hari ini berkenan untuk hadir, yaitu ada perwakilan dari Bapak Jak Sagong Muda Pengawasan, ada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan juga ada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tapanung Selatan yang baru menjabat sekitar satu atau dua minggu ini. Menggantikan Ibu Siti Holija Harhab, yang merupakan adik kandung dari Babul Koyra Harhab, yang merupakan wakil komisi, ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Ijinkan Yang Mulia, Bapak Ibu Dewan yang hadir di ruangan ini, saya sudah mengirimkan adanya slide berkaitan dengan apa yang akan disampaikan. Mohon ditampilkan. Rapat dengan pendapat Komisi 3 Dewan Perkembangan Rakyat terkait upaya kriminalisasi dan perbuatan sewenang-wenang terhadap Jaksa Jovi Andre Betir, yaitu saya, yang dilakukan perbuatan sewenang-wenang tersebut adalah oleh ex-Kepala Kejaksaan Negeri Tapanung Selatan, yang lama, yaitu Siti Holija Harhab. Di dalam pemaparan kali ini, itu ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Next, yaitu berkaitan dengan upaya. Yang pertama, upaya kriminalisasi terhadap saya. Yang kedua adalah perbuatan sewenang-wenang Siti Holija Harhab sewaktu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanung Selatan. Dan yang ketiga adalah upaya dari Siti Holija Harhab supaya saya dipecat dari Kejaksaan Republik Indonesia. Yang pertama, berkaitan dengan upaya kriminalisasi. Next, saya akan jelaskan. Next. Jadi gini, betapa jahatnya Kejaksaan Republik Indonesia memframing dalam setiap publikasi dan juga penyusunan surat da'uan bahwa saya itu telah menuduh Nella Marcella menggunakan mobil dinas Kajari Tapanung Selatan untuk berhubungan badan. Padahal sebenarnya, saya tidak pernah melakukan hal itu. Saya hanya melakukan yang pertama, mengkritik sedari Nella Marcella yang memang terbukti suka pamer foto atau flexing menggunakan mobil dinas, Pak Jero Sport kajari Tapsel supaya berhenti melakukan hal itu. Karena statusnya harus kita ketahui bahwa bukan jaksa, melainkan pengawal tahanan. Dan juga bukan seorang ajudan di dalam SK. Karena di dalam peraturan urusan dalam kejaksaan yang dapat mengangkat seorang ajudan adalah jaksa agung, wakil jaksa agung, pejabat eselon 1, dan kajati. Jadi alangkah tidak etisnya apabila itu dilakukan. Dan memang saya mengupload foto yang bersangkutan itu di akun yang sifatnya publik, yang sering FVP di TikTok. Yang kedua, saya hanya melakukan membuat himbauan kepada masyarakat di Tapanung Selatan dan Kota Padang Sekimpuan, apalagi jelas dan tidak terbantahkan di dalam akun TikToknya Nella sering flexing menggunakan mobil dinas Pajero Sport kajari Tapsel. Supaya apa? Supaya mobil dinas kajari Tapanung Selatan atau mobil dinas semua yang ada di kajari Tapanung Selatan yang mayoritas merupakan statusnya pinjam pakai dari Pemda Tapanung Selatan yang artinya dibeli dari uang rakyat. Uang rakyat khususnya Tapanung Selatan supaya tidak disalahgunakan. Itu maksud saya. Tapi saya tidak ada. Demi Allah, saya bersumpah. Kalau saya bohong, hari ini saya mati pun saya siap. Saya tidak pernah menuduh Nella Marcella menggunakan mobil dinas untuk berhubungan badan dengan pacarnya. Ini yang framing sangat jahat dipublikasikan di Kapus Penku. Dan selanjutnya, berkaitan dengan kriminalisasi itu sendiri. Selalu di dalam publikasi Kapus Penku menyatakan bahwa ini urusan pribadi antara saya dengan Nella Marcella. Tetapi kenapa? Sejak tahapan penyelidikan hingga proses persidangan berjalan, sangat banyak intervensi yang terjadi. Contohnya adalah yang pertama ini. Kita lihat bagaimana Siti Holijah Harahap yang kita sama-sama ketahui merupakan adik kandung dari Babel Koyer Harahap, mantan Wakadjati Sumatera Utara, mantan Wakadjati Jawa Tengah yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Kejaksaan hadir pada saat konferensi pers dan tidak meminta saya yang ditahan pada saat itu di ruangan RTP Polres Tapanulis Selatan untuk hadir juga dalam konferensi pers tersebut supaya terjadi perimbangan pemberian informasi. Katanya saya adiknya. Dan beliau menyatakan di situ ada informasi bohong. Apa? Disampaikannya di depan publik, ada di akun TikToknya Polres Tapsel dan juga Kejari Tapsel. Saya memblokir semua nomor pegawai Kejari Tapanulis Selatan. Faktanya, dua hari sebelum saya ditangkap, saya dihubungi oleh Kasih Pidum, ada surat panggilan mediasi. Tapi lucunya, kenapa SPDP surat panggilan penyidikan tidak diberikan kepada saya padahal di putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 atau 2014 menyatakan bahwa terlapor itu berhak untuk menerima SPDP. Tapi ini tidak. Beliau sangat antusias, bahkan memfitnah saya. memfitnah saya dengan pernyataan bahwa saya memblokir semua nomor pegawai padahal saya balik dari Medan setelah menghadiri pemeriksaan atas dasar surat perintah dari Bapak Kajati Sumud atas laporan dari Kajari Tapsel bersama dengan Abangda, Amiruddin Alamsyah Rahab yang merupakan kepala subbagian pembinaan kejaksaan negeri Tapanuli Selatan. Ini contoh sederhana adanya bukti upaya kriminalisasi terhadap saya. Dan selanjutnya, terkait postingan saya. Next. Next. Nah, inilah postingan saya. Dan di dalam persidangan pun dua orang ahli, yaitu Bapak Effendi Saragih yang dihadirkan oleh Jak Sabatutut Umum dan juga yang dihadirkan oleh kami. Alhamdulillah, ahli langsung diperintahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Kejauh Mada tempat saya menimba ilmu, yaitu Prof. Markus Prio menyatakan dalam persidangan bahwa di dalam postingan kedua postingan ini tidak ada melanggar unsur delik. Karena memang memenuhi kritik untuk kepentingan umum yang tidak dapat dibidana sebagaimana diatur di dalam pasal 45 ayat 7 huruf A Undang-Undang No. 1 tahun 2024 yang mana menggeser penerapan delik formil menjadi delik material dalam arti yang negatif. Artinya ketika perbuatan memang mungkin dinyatakan memenuhi unsur tetapi di situ dilakukan untuk kepentingan umum maka hapuslah sifat melawan hukumnya. Dan itu yang disepakati oleh dua orang ahli dalam persidangan dan ada bukti rekamannya. Tidak ada kata-kata di situ mohon maaf berhubungan badan atau bahasa gaulnya mohon maaf. Tidak ada. Ada pun saya memang membuat tulisan itu tetapi hanya tulisan dan tidak ditujukan untuk nila makasela. Tetapi ditujukan untuk semua pegawai kejaksaan termasuk saya. Hei anak muda saya mau katakan kayak gitu ayo kalau kau mau ngedugem mau pacaran atau hubungan badan itu urusan lo pribadi. Gue gak ikut campur tapi tolong jangan pakai mobil dinas. Itu bukan untuk nila maksela. Tapi kenapa nila baper? Ada apa ya? Yang bisa menjawab adalah hanyalah nila dan juga kajari yang ada di belakang nila maksela. Next. Mohon dibatasi waktunya. Ini adalah bukti. Flexi. Karena ini bukan ruang pengadilan. Dari nila maksela. Dan langsung ke slide berkaitan dengan bukti dari intervensi. Pimpinan santai saja Pak. Tidak usah mengibu-ibu. Santai-santai saja. Ya karena posisinya Pak. Mau izin Pak. Sangat luar biasa intervensi itu terjadi membuat saya ini jengkel dengan proses hukum yang ada ini Pak. Gini Pak. Total tadi Bapak 15 menit bersama dengan tim. Dengan tim. Bagi gue aja. Ada proses kriminalisasi yang di slide. Pimpinan sebelum diteruskan. Saudara Jopi hormati ruangan ini bicara yang tenang saja. Siap Bapak. Tidak kata-katamu. Siap Bapak. Supaya semua mendengarkan ini. Siap Bapak. Tidak mana yang pantas diucapkan, ucapkan. Yang tidak pantas jangan diucapkan. Iya karena ada di postingan itu Pak. Kata-kata itu di sini Pak. Bukan. Anda mengatakan itu. Ada di sini Pak. Lewat pimpinan. Saya ingatkan Saudara. Siap Bapak. Siap Bapak. Izin selanjutnya. Ini akan dijelaskan oleh tim kuasa hukum berkaitan dengan upaya kriminalisasi sejak tahap penyelidikan. Di slide selanjutnya. Next. Ah di sini. Silakan. Kuasa hukum menit. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI yang telah memfasilitasi pertemuan ini. saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kejadian yang kami duga terhadap Saudara Jopi di mana kami rasa memang dikriminalisasi sampai dengan diberikan perlakuan-perlakuan yang kurang layak menurut kami Bapak Ibu. Contohnya kita mempunyai penilaian awal kenapa kasus ini memang sengaja menjadi prioritas dan dikriminalisasi yang pertama itu di tanggal 21 bulan Agustus 2024 Saudara Jopi ini dijemput paksa oleh Pores Tapanuli Selatan dan akan ditempatkan di Batalion C Brimob Mako Brimob jadi adanya atensi seakan-akan Jopi ini seorang pelaku yang berhubungan dengan kriminal khusus ataupun aksi-aksi terorisme itu di awal tapi akan adanya perkembangan pada malam itu juga Bapak Danion Brimob dari Batalion C menolak untuk dilakukannya penahanan terhadap Jopi sehingga dialihkan di RTP Pores Tapanuli Selatan yang kedua di tanggal yang sama di tanggal 21 bulan 8 2024 kemarin saudara Jopi diduga melakukan pelanggaran terhadap dugaan tindak pidana UITE tetapi yang bersangkutan ini dicari-cari kesalahannya berkaitan dengan tes urin narkotika sementara peraturan dalam Perkapori itu yang berhak untuk memeriksa salah seorang yang bersangkut paut dengan persekusor atau narkotika itu BNN dengan Pori tapi res narkoba nah ini anggota res krim berani menyuruh saudara Jopi itu untuk dites urinnya apa klausalitas dari UITE berkaitan dengan narkotika sangat kejam menurut kami jadi sampai dengan tahap penyelidikan adanya intervensi dari salah seorang oknum dari kejaksaan berbicara terhadap penyidik pada waktu itu JW Pasaribu agar ditambahi pasalnya dan kebetulan saudara Jopi ada juga disitu waktu memberikan keterangan jadi memang ada mekanisme ada prosedur yang memang tidak layak menurut kami sampai terjadinya penuntutan dimana kami menghadirkan saksi adecat yang ingin memberikan keterangan membantu terdakwa pada waktu itu bahkan ditelepon langsung dari kejaksaan tinggi agar tidak memberikan keterangan itu di ruang persidangan ada apa intervensi seperti ini kita Bapak Ibu mau mencari keadilan niat kami juga tidak ingin kita sebagai aparat penegak hukum itu memang saling serang menyerang kami hanya rindu melalui Jopi ada orang-orang yang memang betul-betul bisa menjadi warna-warni di kejaksaan untuk penegakan hukum dan kebenaran intinya aja Pak intinya aja mekanisme itu banyak sekali memang yang kami duga dan setelah yang paling parahnya lagi pimpinan setelah kita telusuri dari hasil samsat bawasannya slate mobil bisa ditolong ditampilkan izin Nah bisa diterangkan sedikit bawasannya setelah kita lakukan upaya pencarian dan penggalian fakta dari tim kita bawasannya mobil BK1918AL ini adalah palsu yang digunakan oleh kejaksaan negeri Tapanu di selatan karena kita temui atas nama orang lain yaitu Sulaiman Ritonga jadi di slide berikutnya kalau kita perhatikan itu ada di mobil Inopa bayangkan sekelas penegak hukum kita sudah berani melakukan hal-hal seperti ini yang kami duga ini patut diduga agar menghindari pengisian bahan bakar minyak non-subsidi dan terakhir bu mohon izin satu menit lagi ini permasalahan absen saudara Jopi yang di luar klausalitas berkenaan tentang dugaan tindak pidana jadi patut kita duga sekarang kita telah melaporkan di Polda adanya dugaan ilegal akses yang dilakukan oleh Kajari pada waktu itu dimana saudara Jopi sebagai seorang jaksa kemarin mempunyai kerinduan agar jaksa itu bisa melakukan peninjauan kembali terhadap putusan ingin memperbaiki sistem peradilan yang dimana menurutnya jaksa harus memperoleh hak itu tetapi dengan berangkatnya Jopi kemarin ke MK itu absennya dilakukan ilegal akses oleh yang kita duga kajari dengan tim IT dari kejaksaan negeri Tapanul Selatan mungkin itu saja sedikit tambahan masalah yang 29 hari yang sempat viral oh siap terima kasih baik dari Pak Jamwas kejaksaan tinggi Sumatera Utara dan kejaksaan negeri Tapanul Selatan 20 menit bertiga ya Pak silahkan diatur baik terima kasih pimpinan yang saya hormati Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang sama saya hormati hadirin sekalian berbahagia kami menanggapi tadi ada dua permasalahan yang mengenai kriminalisasi dan kriminalisasi yang disampaikan oleh Saudara Jovi sekarang prosesnya sudah pada persidangan dan sudah replik tadi replik hingga mungkin tuntutan putusan ada di minggu depan terhadap perkara ini sehingga kalau substansi yang dibahas tadi Saudara Jovi itu sudah dibahas di pengadilan sehingga kita tidak membahas substansi daripada permasalahan itu karena pengadilan lah nanti yang akan memutus apakah itu kriminalisasi tidak kriminalisasi karena ini yang mengajukan permohonan untuk pelapornya juga adalah sebagai pribadi bukan sebagai pegawai karena dia merasa dirinya menjadi korban dan itu jadi dialah yang melaporkan kepada polisi dalam rangka hak-haknya dia merasa dirugikan terhadap yang dilakukan oleh Saudara Jovi dan kebenaran itu atau tidak benarnya nanti pengadilan lah yang memutuskan mungkin minggu depan sudah ada putusannya itu mengenai soal kriminalisasi sedangkan yang soal 29 hari memang sudah ada putusan Jaksa Agung belum memberi keputusan sudah ada pemberitahuan kepada Saudara Jovi bahwa dia akan dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat karena tidak masuk kantor selama 29 hari tanpa alasan sesuai inspeksi kasus yang dilakukan oleh Kejaksaan khususnya aswas dari Kejati Sumut dan juga sudah disetuju oleh pengawasan Kejaksaan Agung dan itu sudah disampaikan terhadap keberatan Saudara Jovi terhadap pemberitahuan untuk dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat karena tidak masuk kantor 29 hari dia mengajukan keberatan dan akan mengajukan keberatan itu kepada Majelis Kehormatan Jaksa sehingga silakan nanti keberatan-keberatannya disampaikan di Majelis Kehormatan Jaksa karena itu ada aturannya jadi biar nanti disampaikan kalau dia merasa itu ada masalah ada permainan di IT dan lain-lain silakan diungkapkan di situ di Majelis Kehormatan Jaksa nanti akan ada majelisnya yang sudah akan kita bentuk untuk menyelesaikan keberatan dari akan dijatuhkan hukuman disiplin mengenai pemberhentian dengan tidak hormat jadi itu saja mungkin secara garis besar yang dapat saya sampaikan dan mungkin nanti ada penjelasan dari Pak Kajati mungkin lebih rinci silakan Pak Kajati terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!